mangga one piece libur sebulan dari berbagai sumber ejiroodha menyampaikan bahwa dirinya akan beristirahat sebentar sekitar empat minggu atau sekitar satu bulan yang artinya mangga one piece akan libur selama kurang lebih satu bulan ejiroodha menyampaikan aku akan menjalani operasi untuk memperbaiki astigmatismeku karena mengganggu pekerjaanku saya telah mendiskusikan hal ini dengan pemimpin redaksi sonenjam sejak tahun lalu dan akan mengambil cuti empat minggu aku bisa mengeluarkan laser dari mataku ternyata ejiroodha akan menjalani sebuah operasi dan menurut keterangan di atas ada kata astigmatisme apa artinya menurut alodoktor.com astigmatisme adalah gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa mata kondisi ini menyebabkan pandangan kabur atau menyimpang baik dalam jarak dekat maupun jauh astigmatisme atau mata silinder disebabkan oleh kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa mata belum diketahui apa yang memicu kelainan tersebut tetapi kondisi ini diduga terkait dengan faktor keturunan semoga operasinya berjalan lancar masa penyembuhannya pun juga semoga berjalan lancar sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kalah untuk para fans One Piece kita tunggu saja kurang lebih satu bulan ke depan untuk chapter 1087 sambil menikmati animenya yang semakin mendekati klimaks pertarungan antara Kaido melawan Luffy selamat menikmati